Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya kembali lagi menceritakan kisah yang berjudul Di Incar Penunggu Pabrik Tua bagian keempat Ketika saya keluar saya bisa lihat Dino, Nyai Asih dan seorang lagi lelaki berjanggut putih Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya Hanya saja tampaknya beliau ramah tidak seperti Nyai Asih yang cemberut Mereka mengajak saya jalan-jalan malam Mbak Narno di kanan saya sama Dino Di samping kiri lelaki itu dengan Nyai Asih Tidak ada percakapan apapun Jalanan yang saya tempuh banyak pohon-pohon besar Dan jujur saya takut karena kayak sedang diawasin Tidak apa-apa ada saya di sini Kata lelaki itu Nyai Asih hanya mengatakan Kalau nyari semua makhluk di sini membenci saya Lebih tepatnya apa yang saya bawa yaitu makhluk itu Tapi karena saya nggak bisa melihat Jadi cuma bisa merasakan Lama berjalan akhirnya saya sampai di pendopo Kayak semacam rumah tapi hanya ada satu ruangan Harumnya wangi dan ketika saya masuk Saya pusing sekali nyaris pingsan Tapi Nyai Asih masukkan benda yang biasa digigit ke mulut saya Awalnya jijik itu benda biasa digigit wanita tua itu Tiba-tiba dimasukkan ke mulut saya Rasanya pahit Sangat pahit Malah gigit saja itu Di dalam ruangan itu cuma ada tempat tidur di tengah Saya disuruh rebahan tidur Mbah Narno duduk bersila Sementara Dino hanya berdiri di sisi lain Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir Setelah semua pintu dan jendela ditutup Saya bisa mencium aroma bunga yang menyengat Pertama Buka mata batini Kata lelaki itu Nyai Asih masih memandangi saya tanpa ekspresi Sementara lelaki itu menyentuh mata saya Dia menyuruh saya merem Saya nurut Saya gak bisa lihat apa-apa Cuma dengar suara Mbah Narno dan Dino Komat Kamit Pelan Kepala saya kayak ditekan Sakit Saya sampai berteriak Kepala saya kayak diinjek-injek sama orang Padahal itu cuma tangan lelaki itu yang nempel di mata saya Setelah saya berteriak-teriak kencang Akhirnya dilepas Ruangan yang awalnya cuma diisi 4 orang Tiba-tiba jadi ramai Saya melihat makhluk-makhluk yang wujudnya aneh-aneh Ada yang kepalanya mirip sapi Sampai ada yang gak punya wajah Saya merem lagi Tapi lelaki itu ngomong Kalau mereka kesini gara-gara Apa yang saya bawa Selanjutnya lelaki itu menjelaskan Dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain Ninggalin saya disini sendirian Sama makhluk-makhluk itu Saya nangis Sampai mereka benar-benar pergi Saya yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Deno Sama sekali gak digubris Mereka cuma meluk saya Terus pergi begitu saja Sambil nutup pintu Di tempat itu saya cuma meringkuk Menutup wajah pakai lutut Gak bisa saya bayangkan lagi kejadian waktu itu Sampai sekarang saya masih lemas Kalau ingat kejadian itu Tapi anehnya saya gak diapa-apakan Saya cuma dipelototin Lama saya disana Hampir sepanjang malam Kalau seinget saya Sampai saya kaget Waktu ada gedor-gedor jendela sama pintu Keras sekali suaranya bikin saya teriak-teriak menangis Terakhir yang saya ingat Saya lihat Mbah Narno dan Deno Megangin tangan dan kaki saya Sementara Nyai Asih Megangin kepala saya Badan saya gak karuan Tempat itu sudah sepi lagi Tapi sakit sekali badan saya Kayak ada ribuan makhluk Ada di dalam tubuh saya Saya cuma mendengar Nyai Asih bilang Tahan Ger tahan Rupanya semua makhluk itu Baru saja dikumpulkan sama Nyai Asih Deno sama Mbah Narno Mereka dikumpulkan Kuat dimasukkan ke dalam tubuh saya Ya tubuh saya yang kecil ini Diisi makhluk sebanyak itu Saya menjerit tangan Nyai Asih Rasanya panas sekali Kayak bikin kulit saya melepuh Setelah itu saya gak ingat apa-apa lagi Karena bangun-bangun Saya udah di kamar sama ibu Kejadian semalam Kayak mimpi bagi saya Nyai Asih masuk kamar Dan kemudian duduk di samping saya Kali ini saya bisa lihat dia senyum Giginya rupanya ompong Suaranya serat Seperti semalam adalah hari yang melahkan Bagi beliau Harus berteriak-teriak Supaya saya tahan rasa sakit itu Untung kamu bisa bertahan Ular itu tidak mau pergi Meskipun dihajar oleh setan Sebanyak itu Yang tak masukkan ke badan kamu Di sini beliau memberitahu Soal maksud ketih anget Dan kenapa Deno dulu Sempat melakukan hal itu Nyai Asih hanya bilang Kalau punya ketih anget Itu hal yang tidak bagus Karena dasarnya Ada manusia yang begitu disukai Jin atau setan Dan sebangsanya Ketih anget atau darah yang hangat Ini bisa memancing Makhluk itu Untuk masuk ke dalam tubuh Dan menguasainya Tapi masalahnya Nggak ada yang tahu Apakah si ketih anget itu Tiang kembar Atau maksudnya itu jodoh Begini saja Biar tidak bingung Pernah lihat manusia yang Kerasukan jin Dan jinnya tidak mau pergi Bahkan sudah dirukiah puluhan kali Tapi jin tidak berkeming Untuk pergi Si manusia pastilah Si ketih anget Dan jin yang sudah masuk Itu adalah Tiang kembar Alias sudah berjodoh Jadi kabarnya Jin atau makhluk sebangsanya ini Bisa merasuki orang-orang tertentu Yang terutama dicari adalah Si ketih anget ini Jadi seandainya begini Ada jin yang mengincar saya Kebetulan jin itu Ternyata Tiang kembar saya Sudah selesai Nyai Asih Tidak akan bisa Berbuat apa-apa Tidak ada yang bisa Dilakukan lagi Kecuali mati Saat manusia itu mati Si jin juga selesai Disini saya cukup Ngeri mendengarnya Nyai Asih bercerita Pernah ada Kasus ini Seorang wanita tua Umurnya kisaran 40 tahun Dan dia adalah Ketih anget Dia diincar oleh Seseorang yang Kebetulan tahu Bila si wanita adalah Ketih anget Ada sebuah benda Yang sengaja Ditinggalkan Di rumah wanita ini Ketika dibuka Jin itu Masuk Ketubuhnya Suaranya berubah Dan kerjaannya Setiap hari Hanya meracau Keluarganya ketakutan Mereka bahkan Mengadakan Pengajian rutin Dan memanggil Orang pintar Untuk merukyahnya Dan hal yang Bikin saya ketakutan Ngeri adalah Ketika dibacakan Ayat-ayat Al-Quran Si jin justru tertawa Mengecek dan Memberitahu Kalau cara Bacanya salah Dia kemudian Ikut membaca Ayat-ayat itu Lebih fasih Konon Dia tidak akan Bisa diusir Dengan cara apapun Banyak orang Yang mencoba Mengusir Tapi selalu gagal Sampai akhirnya Dibawalah Kenyai Asih Jin yang masuk Berusia ribuan tahun Datangnya Dari timbur tengah Dan jinnya Memang sedang Mencari jodohnya Kebetulan Bertemulah Dengan wanita itu Hampir sebulan Nyai Asih Mencoba Berbagai cara Dari membujuk Membuat kesepakatan Tapi jin itu Tidak bergeming Bahkan jin itu Menertaiwai Nyai Asih Dan menyebut Nyai Asih itu Cuma manusia Dengan ilmu Secuil Biji kurma Akhirnya Nyai Asih menyerah Dan wanita itu Menjadi gila Sudah tidak tertolong Sejak saat itu Nyai Asih Begitu waspada Bila tahu ada Yang ketih anget Di sampingnya Jangan sampai Si ketih anget Bertemu dengan Pinang kembaranya Lalu bagaimana Bila ketih anget Bertemu dengan Jin atau Makhluk yang Bukan pinang Kembarnya Nah Disini Nyai Asih Memberitahu Bila si makhluk Hanya dapat mendekam Di dalam tubuh itu Menempel Seperti parasit Dia akan Terus disana Karena menempel Pada ketih anget Itu berbeda Dengan menempel Pada orang Biasa Ketih anget Tidak dapat Diambil alih Kesadarannya Oleh sembarangan Makhluk Semacam itu Jadi ketih anget Itu kebal Terhadap Kerasukan Ada beberapa Ketih anget Yang menggunakan Keistimewaannya Dengan memelihara Atau lebih dikenal Dengan Begangan Biasanya Begangan ini Siluman Dari Kolongan Jin Terakhir Jin yang Memegang Nama Sebagai Tiang Kembar Itu Katanya Asih Levelnya Sudah bukan Jin Sembarangan Biasanya Ilmunya Sudah sangat Sangat Tinggi Dan Umurnya Ribuan Tahun Dan Bila dia Memegang Wilayah Bisa Langsung Jadi Rajanya Begitu Ditakuti Bangsanya Saya yang Merinding Mendengarkan Itu Lantas Bertanya Apakah Selamanya Saya Seperti ini Diincar Oleh Jin Nye 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 Asih Hanya Diam Kemudian Berucap Nanti Tapi Bukan Sekarang Sebenarnya Bisa Disamarkan Tapi Tidak Dapat Dihilangkan Nanti Pak Dekamu Akan Membawamu Kesini Lagi Jika Sudah Waktunya Saya Penasaran Dengan Nasib Ular Yang Merasuki Saya Nye Asih Hanya Mengatakan Sudah Selesai Sudah Dipertemukan Dengan Rajanya Sang Maharatu Sebelumnya Saya Pernah Dengar Mbak Narno Mengatakan Maharatu Jadi Saya Bertanya Sama Nyai Asih Beliau Mengatakan Bahwa Pabrik Gula Yang Luasnya Seperti Itu Apa Dipikir Hanya Ditinggali Satu Makhluk Disana Ada Kerajaannya Dan Ular Ini Adalah Anaknya Dari Ular Yang Lebih Besar Wujudnya Wanita Dengan Bagian Bawah Ular Itu Pun Dia Bukan Rajanya Rajanya Ada Dengah Tengah Pabrik Antara Zona Timur Dan Zona Barat Jadi Bila Sudah Dipertemukan Dengan Rajanya Biasanya Ular Itu Akan Diusir Agar Tidak Berada Di Wilah Kalau Masih Nekat Ya Selesai Ular Itu Dihabisi Oleh Rajanya Jujur Saya Masih Penasaran Maksud Dari Raja Ini Dan Kerajaan Yang Konon Ada Di Pabrik Gula Ini Tapi Sudah Bersih Dan Tidak Akan Diganggu Lagi Saya Balik Sama Mbak Narno Deno Dan Ibu Pas Dijalan Saya Ingat Kenapa Saya Tidak Lihat Lelaki Berjanggut Itu Lagi Mbak Narno Mengatakan Kalau Itu Adalah Jin Yang Selama Ini Ikut Nyai Asih Jin Muslim Dan Dia Yang Membantu Mengeluarkan Makhluk Itu Alias Ikut Masuk Kedalam Tubuh Saya Saya Cuma Diam Saya Kecil Sekali Bila Dibandingkan Orang Orang Ini Pengetahuan Saya Hanya Sebatas Bahwa Memang Ada Dunia Lain Yang Hidup Berdampingan Dengan Saya Selama Ini Ada Dunia Yang Gak Kita Ketahui Rupanya Begitu Sampai Di Rumah Adik Saya Dikasih Tahu Bapak Untuk Tidak Bermain Didekat Pabrik Lagi Termasuk Saya Ibu Gak Jadi Kerja Dan Akhirnya Tetap Tinggal Sama Saya Tapi Semenjak Saat Itu Saya Jadi Bisa Merasakan Hawa Keberadaan Mereka Saya Sangat Sensitif Terhadap Hal Seperti Itu Terakhir Saya Ketemu Endah Suatu Hari Dan Dia Bilang Waktu Lewat Rumah Saya Dia Melihat Dari Jauh Ada Wanita Bertubuh Ular Melihat Rumah Saya Dari Jauh Saya Cuma Bisa Merinding Mendengarnya Saya Bakal Ceritakan Kerajaan Yang Ada Di Pabrik Itu Selama Saya Hidup Sampai Saat Ini Saya Dengar Banyak Kisah Yang Gak Kalah Bikin Merinding Tiap Mendengarnya Tapi Gak Sekarang Akhir Kata Saya Cuma Berpesan Hiduplah Dengan Dasar Bekal Agama Yang Kuat Dan Terkadang Selalu Ingat Bahwa Tidak Ada Yang Lebih Besar Dari Kuasa Allah Karena Bagaimanapun Hanya Dialah Yang Maha Tau Dari Segala Yang Ada Di Muka Bumi Ini Akhir Kata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh